Di tengah bukit barisan, Radin Inten tegap berdiri, menatap para penjajah yang meraja lelah, yang telah membunuh ayah, orang yang paling dicinta. Assalamualaikum guys, kali ini kita nge-rap di Lamban Sastra Isbedi Setiawan ZS. Kebetulan hari ini Lamban Sastra kehadiran sosok istimewa bernama Agung Waksono guys. Agung ini adalah berkebutuhan khusus. Wah ternyata dia tertarik guys sama dunia sastra, khususnya untuk puisi guys. Ada yang itu dari Bandung, namanya Pak Yusuf Zamzam. Nah udah itu, ya dari sana mulai ada ketertarikan ke sastra khususnya puisi. Nah sekarang kita tanya gurunya guys, Ibu Lusi Novianti. Beliau ini kan juara tingkat nasional di sekolah tersebut. Jadi dia mewakili Provinsi Lampung, dia juara nasional. Nah di tingkat PKLK, itu kan anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai talenta masing-masing. Tapi dia inklusi, artinya dia berprestasi hanya di lingkungan dia. Tapi tidak masyarakat umum itu belum mengenalnya. Nah harapan itu dengan bergabung ke Lamban, memperkenalkanlah bahwa anak disabilitas juga punya prestasi, punya kemampuan. Nah sekarang apa kata pengampuan dari sastra nih? Jangan kita pertama ya, kita hanya bicara-bicara. Mereka mungkin membaca tidak bisa ya. Akhirnya kita bicara gitu kan. Lebih banyak narasi kita bermain dan narasi. Karena dengan narasi itulah pikiran-pikiran. Mereka telinga kan nggak ada masalah, hati juga nggak ada masalah gitu kan. Tinggal aja di mata. Nah kalau untuk teks, ya paling mereka yang menerjemahkan ke dalam bahasa mereka ke Braille misalnya. Ketulisan Braille. Saya berharap juga ini dengan kerja sama-sama Lamban Sastra ya, selain kita beribadah kepada mereka, paling nggaknya mereka punya antologi fisik. Saya kira satu-satunya untuk Indonesia sekarang ini belum ada gitu. Untuk khusus mereka gitu kan. Saya berpikir juga misalnya disitu ada tuna netra. Barangkali ada yang lain, ada ya. Misalnya di pabel disini ada apa aja selain tuna netra? Tuna rungu. Tuna rungu misalnya. Dengan tuna netra mereka kita-kita bermain dengan narasi. Dengan tuna rungu kita bermain dengan narasi. Nah sekarang apa kata Mbak Erika nih guys? Direktur Lamban Sastra, ISBD Setiawan JTL. Karena memang kita di Lamban Sastra ini menerima siapa saja gitu loh. Tidak ada terkecuali ya gitu. Karena memang Lamban Sastra ini kita buat, kita tujukan adalah bagaimana menjadi wadah kreativitas semua orang yang memang mencintai sastra gitu. Itu aja sebenarnya. Dan kita bilang tadi ada bahasa dari Bang ISBD yang saya kutip tadi itu luar biasa gitu. Mereka tidak melihat hati-hati terang. Mantap Mbak Erika. Nah sekarang kita langsung denger guys. Mas Agungnya baca puisi ini guys. Dengan kelebihan-kelebihan. Raden Inten 2. Karya Agung Laksono. Di tengah bukit barisan. Raden Inten tegap berdiri. Menatap para penjajah yang meraja lelah. Yang telah membunuh ayah. Orang yang paling dicinta. Tuhan aku tak bisa tinggal diam. Takkan kubiarkan rakyatku terancam. Terancam oleh hujanan peluru. Dari manusia berjiwahan. Terancam oleh hujanan peluru. Terancam oleh hujanan peluru. Terancam oleh hujanan peluru.